Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Jawa Timur mengevaluasi jalannya simulasi pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar. Pelasan sekolah dasar di tiga kecamatan tidak menggelar simulasi lantaran kawasan tersebut masuk dalam zona merah COVID-19. Wacana pembukaan pembelajaran tatap muka di tingkat sekolah dasar terus dievaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Jawa Timur. Evaluasi dilakukan usia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan simulasi uji coba pembelajaran tatap muka selama tiga hari. Dari hasil evaluasi, sebanyak 16 sekolah dasar di tiga kecamatan tercatat tidak menyelenggarakan simulasi pembelajaran tatap muka. Penyebabnya karena sekolah tersebut masuk di kawasan zona merah COVID-19. Pelasan SD itu bakal melakukan simulasi susulan karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dimulai pada awal bulan Januari 2021. Pembelajaran secara tatap muka yaitu tanggal 14 dan 15 dengan hasil kemarin ada beberapa sekolah yang belum bisa melaksanakan simulasi dikarenakan di desa itu termasuk zona merah. Dan sehingga izin dari kepala desa, dia menyatakan bahwa untuk sementara pembelajaran tatap muka untuk simulasi ini tidak diperkenalkan. Evaluasi tim pengawas pelaksanaan simulasi pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah dasar masih ditemukan sejumlah lembaga yang minim sarana-prasarana protokol kesehatan. Dinas pendidikan menghimbau agar masing-masing sekolah memenuhi kebutuhan pendukung protokol kesehatan sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan. Tofa Pradana, JTV, Madiun, Jawa Timur